Terima kasih. Terima kasih. Ya, cukup sibuk ya. Jadi kadang masuk, 3 hari masuk, 3 hari work from home gitu ya. Semoga teman-teman juga bisa terus pertahan ya di pandemi ini. Oh ya, saya dari Paroki Tomang, Maria Bunda Karmel. Dekat Sekolah Sang Timur, kalau teman-teman tahu. Ada yang tinggal di situ mungkin ya. Itu aja kali ya perkenalannya. Oke, kalau saya mungkin mau sharing, oh saya dari mana? Karena saya dari utus dari Kampus Ministri Jakarta. Jadi satu badan pelayanan di bawah BPK Jakarta, di bawah Keuskupan Agung Jakarta. Kalau tahu Covindes, tahu Adrianus Vicky, nah itu adalah teman-teman saya di Kampus Ministri. Jadi kami satu badan pelayanan bareng-bareng. Saya sendiri masih junior lah, kalau dibandingin sama Covindes. Saya masih pewarta, baru April 2019 baru dilantik. Jadi ya, baru satu tahunan. Ini pengalaman yang berharga, pertama kali di Imago Day juga. Terima kasih teman-teman. Boleh undang saya juga. Saya sudah siapkan materi dan sharing, semoga nggak membosankan. Karena ini ngomongin perjanjian lama. Karena biasanya kalau ngomongin perjanjian lama itu kita bingung, kita nggak ngerti, dan yaudah gitu ya jadinya. Nah, saya udah buatin PowerPoint. Saya akan share screen supaya mempermudah kita semua untuk memahami siapa sih Raja Hiskia ini. Sudah muncul belum? Ada slide-nya nggak ya? Belum nih, Kak. Belum muncul. Belum. Ada? Belum. Oh, belum muncul. Oh, lemot koneksinya. Mohon maaf nih ya. Harusnya sih udah nih ya. Ah, iya, iya, iya. Nih, baru mulai. Sebentar lagi. Teman-teman di sini sekarang kesibukannya apa? Apa kerja juga, Kak? Kuliah? Kerja, Kak. Kerja. Ada yang di daerah Senayan juga? Tidak, Kak. Beda. Di mana tuh? Beda, Kak. Simatupang, Kak. Simatupang? TBC Simatupang. Oke, TBC Simatupang. Kalau yang ada lagi yang di arah saya, mungkin? Kirasuna Said, jauh ya. Rasuna Said, jauh. Kuningan ada. Kemarin interview di sana, Kak. Tapi belum tahu masuk apa enggak. Kalau jadi, kita satu komplek ya, Kak? Oh, gitu. Kamu masih baru lulus kuliah apa gimana? Aku baru lulus kuliah. Kuliah S2. Aduh, saya jadi berasa tua deh di sini. Kalian baru lulus. Oke, teman-teman. Saidnya udah muncul ya. Sudah, Kak? Sudah ya? Oke. Teman-teman tim, bantu saya juga untuk ingat waktu. Waktunya cuma 45 menit. Jadi ya, semoga... Sebenarnya, teman-teman, waktu mempersiapkan materi ini ya, Raja Hiske itu, jujur saya deg-degan. Karena perjanjian lama itu enggak bisa serta-merta semudah kita baca perjanjian baru. Saya sampai buka buku tafsir, saya sampai baca kitab satu raja-raja, dua raja-raja, tawarik, bahkan kitab Yesaya saya juga baca gitu. Terus saya sempat telponan juga sama Kofi Indesko, ini bener enggak pikiran dan summary yang saya buat gitu ya. Jadi, ini emang menantang. Tapi saya sudah coba untuk summary buat teman-teman semua. Semoga tetap dapat inti sari yang terpenting dari Raja Hiske. Teman-teman mungkin enggak pernah dengar siapa sih Raja Hiske itu. Kalau kita ngomongin raja ya di perjanjian lama, kita paling tahunya siapa sih Raja Daud. Yang ngalahin gue lihat pakai kabel gitu ya. Terus anaknya, Raja Salomo yang terkenal dengan kisahnya dia dengan bijaksana mencoba untuk memberikan bayi kepada ibunya yang asli dengan cara belah aja bayi itu. Jadi dua kasih setengah-setengah, jadi adil. Nah, itu terkenal banget kalau kita sering sekolah minggu dulu ya. Saya enggak sih, tapi saya tahu kasih tanya. Nah, Raja Hiske ini siapa? Kalau kita baca di PowerPoint, di slide yang ada di layar teman-teman ini, diambil dari kitab dua Raja-Raja, bab 18, ayat 1 sama 2. Yaitu Raja Hiske adalah anak Raja Ahas, Raja Yehuda. Saya bacakan firmannya mungkin ya, supaya lebih clear. Perikopnya Hiskiah, Raja Yehuda. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ella, Raja Israel, Hiskiah, anak Ahas, Raja Yehuda, menjadi Raja. Ayat kedua. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi Raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya, ialah Abi, anak Zakaria. So, teman-teman, dia ini Raja. Dia keturunan Raja. Sebenarnya kalau kita baca di kitab Raja-Raja, sebelum si Hiskiah ini tuh banyak banget Raja. Dan long story short sebenarnya, kalau saya mau summary in, sejak Daud jadi Raja, akhirnya dia meninggal, digantiin sama Salomo. Salomo bijaksana, Salomo baik memerintahnya. Tapi karena dia punya banyak istri, dan istri-istri di luar dari orang yang percaya sama Allah, percaya sama Allah-Allah lain gitu ya. Nah, itu Salomo mulai ketarik tuh sama istri-istrinya, dan menyembah berhala. Sampai akhirnya Tuhan sudah peringatkan Salomo, Salomo nggak bertobat. Akhirnya Tuhan terpaksa tidak bisa memberkati Salomo, karena Salomo memilih untuk tidak mencari berkat dari Tuhan. Akhirnya, anak-anak Salomo dan kerajaan Salomo pecah. Jadi dua, ada kerajaan utara, ada kerajaan selatan. Jadi kerajaan Israel kebagi dua. Ada sebelas, saya bisa salah ya, sebelas atau sepuluh saya lupa. Sebelas kalau nggak salah, ada di jadi kerajaan utara, itu dipimpin oleh pegawainya Raja Salomo. Jadi ada pegawainya yang memberontak pada akhir pemerintahan Raja Salomo. Sedangkan kerajaan Israel di selatan, itu dipimpin oleh orang banyak raja sebelum Hiskia. Nah, Hiskia ini memerintah kerajaan Yehuda yang bagian Israel bagian selatan tadi, yang saya maksud. Panjang ceritanya. Jadi kalau agak lupa, mohon maaf ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau tahu lagi ceritanya, Raja-Rajanya itu kayak apa yang sebelum Hiskia? Teman-teman, saya baca kitab perjanjian namanya sedih. Benar-benar kayak kacau banget gitu loh. Raja-Raja sebelum Hiskia, termasuk ayahnya Hiskia yang adalah Raja Ahas, itu bejat, itu menyembah berhala. Di atas gunung-gunung mereka bikin bukit persembahan untuk membakar korban bakaran kepada alah-alah selain Yahweh. Bahkan di atas Raja Ahas pun seperti itu. Banyak. Padahal, teman-teman tahu kan ceritanya kan, setiap kali kita pascah, bangsa Israel itu selalu diingetin gitu. Kamu itu dulu dijajah Mesir, ditolong Yahweh keluar sama Musa. Dan ada perjanjian yang diikat antara kamu sama Tuhan. Tapi sekarang bangsa Israel tidak berubah, teman-teman. Bahkan dari zaman dahulu, dibebasin dari Mesir, sampai sekarang mulai ada kekuasaan di dunia sebagai Raja, bangsa Israel masih menyembah berhala. Mengerikan. Jadi Tuhan itu sudah sayang sama mereka, tapi Raja-Rajanya tetap dengan egonya masing-masing mendukakan hati Tuhan. Tapi ada yang unik sama Raja Hiskia. Apa uniknya? Nah, ini dia. Apa sih yang Raja Hiskia lakukan di dalam 2 Raja-Raja 18, ayat 3 dan 4? Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan Daud, Bapak leluhurnya. Jadi dari sini kita tahu bahwa dia adalah keturunan Raja Daud. Nanti kalau di masa depan lebih jauh dari keturunan Daud, ada Yesus yang lahir. Long story short. Nah, apa sih yang dia lakukan benar di mata Tuhan? Di ayat 4 kita bisa lihat ya, dialah yang menjatuhkan bukit-bukit pengorbanan, meremukan tugu-tugu berhala, menebang piang-piang berhala, menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu, orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Teman-teman, gila nggak? Ini bangsa Israel dulu diselamatin Musa, diselamatin Tuhan oleh Musa, yang membelah air laut gitu ya, dengan tongkat, lalu akhirnya di Padanggurun, Musa membuat patung ular yang disebut Nehustan ini, yang ketika orang-orang itu, teman-teman tahu karena ceritanya ya, bangsa Israel itu gara-gara bersungut-sungut di Padanggurun, Tuhan menguji mereka, dikasih ular, kalau kepatok ular, bangsa Israelnya mati. Tapi Musa difirmanin sama Tuhan, buatlah patung ular, jadi setiap orang bangsa Israel yang melihat patung ular itu akan sembuh. Seharusnya tahu cerita ini ya, ada di Pascah juga sering disuarakan kembali, sebelum kita kebacaan utamanya. Nah, patung ular ini dijadikan berhala, teman-teman, sama bangsa Israel. Kacau nggak tuh? Bukan ingat Tuhan ya, tapi ingat patungnya, ularnya, sehingga menjauhkan umat Israel daripada Tuhan. Hizkiah, Raja satu-satunya, yang berani untuk melakukan seperti di ayat keempat ini. Raja-raja sebelumnya, ada yang baik, ada, ada yang menjalankan perintah Tuhan, ada sebenarnya. Tetapi mereka tidak pernah berani untuk menjatuhkan bukit-bukit pengorbanan, tiang berhala, dan bahkan menghancurkan tiang ular yang dijadikan berhala oleh bangsa Israel. Sebentar. Gitu, teman-teman. Jadi, cuma Raja Hizkiah aja yang berani untuk melakukan hal ini. Kalau ditanya, kenapa saya juga nggak menguasai secara teologi, tetapi singkatnya yang saya bisa pahami adalah setelah saya belajar, itu setiap zaman, setiap Raja, itu punya keadaan politik yang berbeda. Keadaan musuhnya yang berbeda, keadaan internal kerajaan yang berbeda. Dan terkadang, mereka harus membuat kebijakan-kebijakan yang bisa diterima oleh berbagai kalangan, berbagai pihak, sehingga tidak menjadi kericuhan atau bahkan menghancurkan kerajaannya tersebut. Ada politiknya. Nah, Raja-Raja sebelum Hizkiah memperhatikan hal itu, sehingga kalau mereka menghancurkan bukit-bukit pengorbanan dan tiang berhala, kemungkinan akan terjadi kericuhan, kemungkinan bisa juga akan diserang oleh bangsa-bangsa di sekitarnya, yang kafir dan sebagainya. Sedangkan, Raja Hizkiah berbeda, kenapa? Dia berani. Dia, entah gimana, saya pun harus belajar, nanti kalau teman-teman memang pengen tahu, boleh belajar juga. Raja Hizkiah berani, dengan melihat keadaan politik dan sekitarnya, dia tetap berani untuk melakukan hal tersebut. Kita lanjut dulu. Apa yang dilakukan selain hal tadi? Di dalam dua tawarik, kalau tadi yang di sini, ini kan adalah dua raja-raja ya, kitabnya berbeda nih. Di dalam dua tawarik 29, Hizkiah menghuduskan kembali rumah Tuhan. Jadi, pada saat dia umur 25 tahun, dia baru dilantik, hal yang dilakukan pertama kali adalah dua tawarik 29. Apa itu? Menghuduskan kembali rumah Tuhan. Dia ngomong, kuduskanlah dirimu dan rumah Tuhan. Ke siapa dia ngomong? Dia panggil imam-imam, dia panggil orang Lewi, orang-orang yang bertugas untuk menjalankan ibadat agama Israel di kerajaan. Lalu, dia bilang, kuduskanlah dirimu dan rumah Tuhan. Akhirnya, semua imam, semua Lewi menguduskan dirinya, menyiapkan korban, korban pengenebus dosa, membakar lembu, kambing, dan sebagainya. Lalu, membersihkan dirinya supaya nggak berdosa. Lalu, membersihkan juga rumah Tuhan dengan korban bakaran. Dan, di tawarik, dua tawarik 30, Hiskia merayakan pasca. Ini menarik. Jadi, Raja Hiskia memanggil banyak orang ke Yerusalem. Kenapa ke Yerusalem? Karena di Yerusalem itu ada baik Allah yang dibangun dulu oleh mendiang Raja Salomo. Mereka dipanggil oleh Hiskia untuk berbalik kepada Tuhan. Karena ingat, teman-teman, tadi saya bilang, sebelum Hiskia, raja-raja, baik yang di utara maupun di selatan, bebal, banyak kesesatan, dan menyembah, berhala. Khususnya, teman-teman, kalau baca di Kerajaan Utara, Kerajaan Israel, yang ada 10 atau 11 suku, 11 suku Israel di utara itu, nggak pernah, hampir nggak pernah, saya membaca, di situ dibilang, bahwa Raja-Nya itu benar dan berkenan di hadapan Allah. Sedangkan, kalau di Kerajaan Yehuda, bagian Selatan, Kerajaan Selatan, itu memang kadang ada raja yang baik, seperti Hiskia, kadang ada raja yang nakal juga, yang sama kayak Kerajaan Utara. Nah, orang-orang yang nakal-nakal ini, gimana mereka beribadah? Mereka ke gunung, mereka bawa korban bakaran, tapi disempersembahkan bukan untuk Tuhan, bukan untuk Yahweh, tapi untuk batu-batu, untuk patung, untuk segala bentuk pemujaan mereka, yang ditujukan kepada Allah-Allah lain, selain Yahweh, selain Allah Israel. Dan sesuai dengan perintah Musa, dalam 10 perintah utama, janganlah menyembah Allah lain, selain pada Tuhan Yahweh. Bangsa Israel, membantah salah satu dari 10 perintah yang telah diberikan Tuhan kepada Musa, menyembah Allah-Allah lain. Makanya, kerajaan-kerajaan di Utara itu kacau banget. Banyak politiknya, anak membunuh orang tua, bahkan kerajaannya direnggut oleh musuh-musuh. Berkat Tuhan, seperti langkah di sana. Karena bangsa-bangsanya itu, kerajaan-kerajaan itu, nggak mencari Tuhan Allah Yahweh yang benar. Nah, kembali ke slide. Hizkiah memanggil banyak orang ke Yerusalem untuk berbalik pada Tuhan. Eh, teman-teman, balik, ayo kita sembah Allah Yahweh yang nyelamatin kita dulu, keluar dari Mesir. Yang Allah yang mengutus Musa untuk menolong kita, ayo kita kembali ke sana. Dan Raja Salomo sudah buat rumahnya, baik Allahnya di Yerusalem. Dan tanggapannya positif bagi sebagian besar orang. Tapi bagi sebagian yang lain, negatif. Tetap mereka bilang, ah, Hizkiah orang gila, nggak apain, ngapain gue jauh-jauh datang ke Yerusalem untuk nyembah Allah Yahweh. Di sini, di Kerajaan Utara, kita sudah punya Allah sendiri kok, dan kita hidup makmur. Kurang ajar nggak tuh orang Kerajaan Utara? Kacang, lupa kulit. Dulu ditolong Tuhan, tapi mereka abaikan Tuhan. Si Hizkiah mengundang Kerajaan Israel Utara. Nah, itu tadi long story short, sudah saya ceritain ya, keadaannya seperti itu. Nah, Paskah ditetapkan kembali. Perayaan yang tidak pernah begitu dirayakan sejak masa pemerintahan Salomo. Saya juga belum tahu nih, belum terlalu tahu, terakhirnya pas Raja Salomo mimpin, itu ada Paskah, masih ada, tetapi itu pun sudah jarang-jarang dirayain. Emang yang saya tahu sih, Daud itu sangat menyenangkan hati Tuhan, sering berdoa, memuji Tuhan, mempersembahkan korban bakaran, dan sebagainya. Tapi sejak turun ke Salomo, memang tidak semenyenangkan Tuhan lah Raja Salomo, walaupun Raja Salomo juga berkenan. Nah, baru di Raja Hizkiah ini, Paskah itu ada lagi. Gila nggak, Raja ini tuh dari sekian track record Raja-Raja yang nakal, Raja-Raja yang murtad, Raja-Raja yang nggak percaya Yahweh, dia membawa perubahan hanya dalam waktu 29 tahun. Selama 29 tahun, dia memimpin perubahan besar terjadi. Bangsa Israel dibawa kembali kepada Tuhan dan bertobat. Apa yang terjadi selanjutnya? Apa keistimewaan dari si Hizkiah? Tiga ayat ini aja, teman-teman. Saya cuma minta teman-teman ambil tiga ayat ini sebagai inti pewartaan sore hari ini. Dua Raja-Raja 18, ayat 5, 6, 7. Hizkiah istimewa karena ia percaya pada Tuhan ala Israel. Dan di antara semua Raja-Raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Kalau kalian baca nih lanjutan dari dua Raja-Raja 18, jadi dua Raja-Raja 20, dan seterusnya, anaknya pun itu kembali murtad, teman-teman. Hanya dia Raja yang paling menyenangkan hati Tuhan setelah Daud memimpin. Kenapa dia bisa seperti itu? Entah bagaimana, entah apa yang membuat dia percaya pada Tuhan, tapi kita bisa simpulkan, Hizkiah istimewa karena dia punya iman yang kuat, strong faith. Punya nggak kita nih di zaman modern kayak gini? Apa saat ini kita takut nih masa depan kita? Takut nih sama karir kita? Takut nih kerjaannya nggak dapat yang bagus, gajinya jelek, ataupun bisnisnya terhambat. Nanti ada kisah tentang Hizkiah, bagaimana dia menghadapi ketakutan, dan terus beriman. Ayat ke-6, ia berpaut pada Tuhan, ia tidak menyimpang daripada mengikuti dia, ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Sih teman-teman, dia obedient, dia taat, dia sudah punya iman yang kuat, dan dia disuruh apa, diperintahin apa dulu sama Tuhan lewat Musa, dia jalanin. Sepuluh perintah Allah, dia lakukan. Gitu. Dan akibatnya, ayat nomor 7, maka Tuhan menyertai dia. Kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung, ia memberontak pada Raja Asyur, dan tidak lagi takluk kepadanya. Ada berkat Tuhan, ketika kita punya iman, dan mau untuk taat sama dia. Ada amin di sini? Semoga ada ya. Teman-teman, saya nggak tahu apa yang teman-teman hadapin saat ini, tapi inilah inti yang mau saya bagikan sore hari ini. Apapun keadaan kita, mau COVID, mau enggak, keluarga kita lagi saat ini ada masalah finansial, atau hal relasi yang kurang baik, apapun itu, saya memang bukan Nabi, saya memang bukan seorang yang bisa menjanjikan, karena saya bukan Tuhan, bahwa semua akan baik-baik saja sebentar lagi. Saya nggak tahu. Tapi kita bisa belajar dari Raja Hiskia, ketika kita punya iman, dan mau taat sama perintah Tuhan, pasti Tuhan menyertai kita. Tuhan akan berperang untuk kita memberkati kita. Di paling bawah saya ada tulis not, pada zaman ini ada anggapan bahwa Raja yang benar membawa berkat, dan Raja yang jahat membawa kutub. Dan karena Raja Hiskia hidup benar di hadapan Tuhan, kerajaannya makmur, teman-teman. Bangsa Israel itu aman, tentram, damai. Itu kisahnya. Not, Raja Yehuda dan Israel sebelumnya banyak sesat, dan rakyat kena ganjarannya. Ya, kalau kita lihat dari kisah-kisah Raja-Raja yang sesat, sebelumnya di sebelum Hiskia, Raja-Raja yang dulu-dulu, ketika Raja yang nyembah berhala, bahkan Raja-Raja itu membunuh anaknya untuk jadi korban, buat dewa-dewa selain Yahweh, itu banyak malapetaka, banyak masalah di kerajaan-kerajaannya. Tapi tidak untuk Hiskia. Keren nggak Raja Hiskia ini? Nanti kalau punya anak kasih namanya Hiskia kalau gitu ya. Nah, tapi teman-teman, saya mau kasih tahu nih, sekeren-kerennya seorang tokoh Alkitab, tetap nggak pernah mulus. Jadi jangan pernah berpikir nih, kalian udah sering misah, udah sering ikut PD Imagode ini, masalah tidak akan datang. Hati-hati. Ikut Tuhan, Tuhan pernah ngomong loh di Injil, di firman, di perjanjian baru, dia pernah ngomong. Kalau anak manusia itu tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi kalau ikut Tuhan itu terkadang memang ada surprise-surprise, ada kejutan-kejutan, mungkin dalam bentuk masalah yang bisa terjadi. Jadi ikut Tuhan bukan berarti serta-merta kebal masalah. Tapi yang pasti saat ada masalah, Tuhan menyertai kita. Semoga semakin tidak buyar ya, pengertian ikut Tuhan itu jangan sampai kayak Raja Hiskia nih, ah diberkatin nih nanti gitu, selalu hidupnya nyaman dan baik-baik saja. No, tetap mungkin ada masalah. Saya bahkan mau bisa bilang, kalau kamu saat ini memutuskan untuk berhenti percaya sama Tuhan sekalipun, masalah tetap ada loh teman-teman. Tapi kamu nggak punya teman, kamu nggak punya Tuhan yang menyertai kamu. Dan kamu akan menjadi samsak, digebukin iblis dengan mudah, digocoh, dipukul, digodain sama iblis dengan lebih parah, karena kamu nggak punya perlindungan dari Tuhan. Hati-hati ya. Kita lanjut. Apa yang Hiskia hadapin? Itu ada gambar teman-teman. Jadi kalau kita baca di 2 Raja 18, ayat 13-37, saya nggak akan baca firman, karena banyak sekali teman-teman. Super banyak. Dan kalau nggak detil, agak sulit. Tapi nanti di belakang saya baca sebagian. Waktu itu Yerusalem dikepung oleh San Herib. San Herib ini siapa? San Herib itu adalah Raja Asyur. Dia ini adalah Raja yang tidak percaya ada Tuhan. Dia pernah menjajah banyak bangsa, dan bangsa-bangsa itu menyembah Tuhan, tapi tetap aja walaupun mereka menyembah Tuhan, Tuhan mereka selain Allah Yahweh, Raja Asyur tetap bisa menaklukkan kerajaan-kerajaan lain, bangsa-bangsa lain. Makanya dia sombong. Nanti di belakang dia ngomong, lu punya Tuhan, mana Tuhan lu? Mana yang melindungi lu? Gua udah nyerang bangsa-bangsa lain, gua tetap menang kok, lu bisa menang sekarang lawan gua. Sombong sekali Raja Asyur. Dia saat itu menyerang kerajaan Yehuda, kerajaan Hizkiah, belum diserang, sekelilingnya. Sekeliling kerajaannya Hizkiah dikepung sama dia. Jadi pasukannya udah berkumpul, kerajaannya Hizkiah gak bisa kabur lagi. Nah, si Raja San Herib ini, Raja Asyur ini, dia sudah kenal perbuatan-perbuatan Hizkiah, yang tadi ini. Yang ini. Di ayat keempat, dialah yang menjatuhkan bukit, pengorbanan, merumukan tugu-tugu berhala, dan sebagainya. Dia udah tahu. Dia tahu juga keperistiwa yang ini. Ada pascah, ada menguduskan kembali rumah Tuhan. Dia tahu. Nah, abis itu, oh, sebelum itu, saya mau kasih info tambahan. Raja Ahas nih, Raja Ahas, Bapaknya Hizkiah, Raja ya, itu dulu pernah minta tolong Raja Asyur sebelum San Herib, teman-teman. Kacau gak? Bapaknya Hizkiah nih, pernah minta tolong kerajaan Asyur yang gak percaya Tuhan untuk ngebantu dia perang. Waktu itu dia lagi diserang sama kerajaan Israel Utara dan Aram. Lihat nih, kerajaan Israel Utara nyerang kerajaan Israel Selatan. Gila kan? Sesama bangsa Israel pun saring berperang gitu loh. Jadi kacau banget memang keadaannya bangsa Israel waktu itu. Nah, dia minta tolong Raja sebelum San Herib untuk bantu dia perang. Bisa dibayangin gak, teman-teman, betapa hancurnya hati Tuhan ngelihat ayahnya Hizkiah waktu itu. Gila loh gitu. Lu bukannya doa sama gue nih, Tuhan ngomong ya, lu bukannya doa sama gue minta kekuatan, lu malah cari bantuan dari manusia dan yang menghujat gua gitu. Kayak udah jatuh ketibaan tangga Tuhan tuh, kesannya. Kacau banget. Ayahnya menyembah berhala dan bahkan meminta bantuan Raja Kafir. Tuhan gak suka sama Raja Ahas waktu itu. Lanjut. Lalu apa yang terjadi? Dilanjut lagi, ini ayatnya ada banyak, saya bacain deh. Yang ini seru nih. Ini seru nih. Jadi kayak telenovela yang ini. Dua Raja-Raja 18, ayat 19 sampai 20. 16 sampai 20. Jadi waktu habis dikepung kerajaannya, si Raja Sanherib kirim ada pasukan banyak, dan ada satu kayak juru bicaranya gitu lah. Di sini ditulisnya itu juru minuman agung. Diutus juru minuman agung ke kerajaan Hizkiya ngomong. Waktu itu muncul lah, kalau teman-teman lihat di gambar itu ya, itu ada yang saya tangkep sih, saya juga gak tahu, ini ngambil dari Google. Itu yang jubah orang itu kayak pelayannya Hizkiya bertemu sama utusan itu yang pakai helm adalah utusannya Ashur. Nah itu, si utusannya Ashur itu ngomong yang si tukang minum, apa sih, juru minum tadi disebutnya. Berkatalah juru minum agung kepada mereka, ini ayat 19. Baiklah katakan kepada Hizkiya, beginilah kata Raja Agung, Raja Ashur, kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Kau kira bahwa hanya ucapan dibir saja dapat merupakan siasat dan kekuatan untuk perang? Sekarang kepada siapa engkau berharap, maka engkau memberontak terhadap aku. Ini dia intinya ngomong, kayak, Tuhanmu tuh bisa apa sih? Bangsa lain aja tuh kami jajah, nggak bisa apa-apa. Sekalipun mereka berdoa sama Tuhannya mereka. Lah ini kamu, kamu ini cuma menyanyikan genderang, kecapi, bikin korban bakaran buat Tuhan. Cuma kayak gitu lu bisa melindungi diri dari kekuatan Raja Ashur yang udah kuat banget dan gede banget. Kebayang ya, situasinya seperti itu. Lalu di ayat ke 22, langsung saya bacain, dan apabila kamu berkata kepadaku, kami berharap kepada Tuhan Allah kami, bukankah dia itu yang bukit-bukit pengorbanannya dan mesbah-mesbahnya telah dijauhkan oleh Hizkiah sambil berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, di depan mesbah yang di Yerusalem inilah, kamu harus sujud menyembah. Dia nyindir. Eh, Hizkiah kan kemarin ngerobohin tuh, apa namanya, bukit-bukit persembahan yang menyembah berhala, terus disuruh nyembah kebaik Allah yang di Yerusalem. Apakah cuma dengan lu nyembah di Yerusalem, lu bakal selamat? digituin. Ayat ke 25, lanjut lagi. Sekarang pun, adakah di luar kehendak Tuhan, aku maju melawan tempat ini untuk memusnahkannya, Tuhan telah berfirman kepadaku, majulah, menyerang negeri itu dan memusnahkanlah itu. Dia sombong, dia bilang, Tuhannya dia, Tuhannya Asyur, padahal Asyur gak punya Tuhan, dia bilang, aku mendapat firman untuk mengambil kerajaan Hizkiah. Di ayat 29-35, ini panjang. Janganlah Hizkiah memberdayakan kamu sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu dari tanganku. Intinya dari ayat 29-35, dia mengompor-ngomporin, hey, orang Yehuda, jangan percaya sama Hizkiah. Jangan percaya, jangan berdoa kebaik Allah. Gak bakal selamat lu. Mending lu sekarang menyerah, menurut sama kita, jadi budak kita. Something like that lah, intinya mereka ngomong. Jangan percaya sama Hizkiah. Diulang-ulang terus. Terus, pada akhirnya, keseluruhan dari ayat-ayat yang tadi dibaca, maupun yang belum dibaca di Dua Tawarik, itu mau menyatakan hal ini. Saat itu dihadapan bangsa Yehuda, Yehuda ditanyain, seolah-olah Tuhan bertanya sama mereka, kamu percaya sama aku, Tuhan, atau kamu mau percaya sama kuasa Sanherib, kuasaan manusia yang tidak percaya akan Tuhan. Kalau teman-teman di posisi Hizkiah, apa yang akan teman-teman lakukan secara manusiawi, mungkin kita akan nurut sama keinginan juru utusan dari Raja Asyur. Kita mau untuk menyerah kesan Herib. Tapi kita mau belajar dari Hizkiah, apa yang dia lakukan. Hizkiah menyikapi masalah dengan cara pergi ke baik Allah dan berdoa. Ini saya bacain langsung yang Dua Raja-Raja 19 ayat 1-4-nya saja. Perikope itu tentang Jerusalem luput dari tangan Sanherib. Segera sesudah Raja Hizkiah mendengar itu, mendengar dari kata-kata juru minum dari Raja Asyur, dikoyakannya lah pakaiannya dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabung, masuklah ia ke rumah Tuhan. Disuruhnya lah juga. El-Yatim, kepala istana, Sepna, panitera negara dan yang tua-tua di antara para imam dengan berselubungkan kain kabung, pergi kepada Nabi Yesaya, bin Amos, Nabi Yesaya, Nabi Besar ya pada zaman perjanjian lama. Berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkiah, hari ini hari kesesakan, hari hukuman, penistaan, sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Kata-katanya memang wow ya teman-teman, tapi ikutin aja dulu. Mungkin, Tuhan Allahmu sudah mendengar segala perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur Tuhannya untuk mencelak Allah yang hidup. Sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal di sini. Intinya, bahasa sederhananya, Raja Hizkiah bersama dengan petinggi-petinggi kerajaannya berdoa minta tolong sama Nabi Yesaya. Tolong Nabi Yesaya. Kamu kan Nabi, bantu kita juga untuk berdoa. Kita ini sudah hidup benar loh. Kita ini sudah berbakti kepada Allah Yahweh loh yang tadinya dulu pernah sesat. Kita kembali. Kita bertobat. Tolongin kita. Kita lemah. Kita nggak punya kekuatan sama besarnya kayak Raja Asyur. Minta tolong Tuhan. Bantuin kita. Supaya kita selamat dan tidak terkena dari masalah yang akan terjadi ke depannya dengan Raja Sanherib ini. Lalu apa? Kurang lebih kata-katanya kayak gini. Tuhan, tolong aku. Aku hidup benar. Aku menghormatimu. Tunjukkanlah kuasamu bahwa Allah kami adalah Allah yang hidup, bukan batu. Ini bahasa saya sendiri merangkum dari apa yang ada di ayat-ayat ini. Karena di dalam teks aslinya, di dalam bacaannya, juru minum itu nyindir. itu bangsa-bangsa lain mereka nyembah-nyembah batu. Mereka bukan nyembah-nyembah Allah. Mereka menyembah ciptaan mereka sendiri. Nah, Kiskiang ngomong, Tuhan, Engkau itu adalah Allah yang hidup. Engkau adalah Allah yang bukan batu, bukan ciptaan manusia. Nah, tolong kita tunjukkanlah kuasamu. Waktunya tinggal sedikit, tinggal 15 menit saya sepetin. Nah, intinya doa dari Kiskiang. Lalu, setelah itu, apa yang terjadi? Oh, ini ada satu slide yang kepotong ya. Kalau gitu, saya jawab yang ini dulu. Jawaban dari doa ini adalah waktu itu Nabi Yesaya langsung, teman-teman, menjawab. Nabi itu tugasnya dulu di masa lalu adalah menangkap pesan Tuhan dan menyampaikannya kembali kepada orang-orang yang Tuhan mau. Dan saat ini adalah Kiskiah, Raja Kiskiah. Intinya, Yesaya ngomong, Kiskiah, jangan takut bahwa Tuhan menyertai engkau, Tuhan berkenan akan kesetiaanmu dengan kebaikanmu dan kebenaranmu. Engkau akan terluput. Raja, siapa itu yang namanya? Sandrehib, datang, dia akan pulang dengan sia-sia. Dia bahkan tidak akan masuk ke dalam kerajaanmu dan bahkan dia akan binasa karena niat jahatnya sendiri. Dan singkat cerita, betul, setelah itu terjadi, setelah itu difirmankan oleh Yesaya, pasukan Sandrehib mati oleh karena kuasa Tuhan meninggal, lalu Raja Sandrehib pulang ke Ashur dan ketika ia pulang, anaknya membunuh Raja Sandrehib karena anaknya ingin mengambil kekuasaan ayahnya. Itu ada ceritanya lagi, jadi jangan tanya saya matinya kenapa dan bagaimana bisa lebih panjang lagi. Tapi, itu dia intinya. ketika dia berdoa, ketika dia menyerahkan ketakutannya sama Tuhan, maka Tuhan menolong dengan caranya. Ada peristiwa lain, tapi saya tidak akan bahas detil. Peristiwa lain adalah ketika Hiskia setelah itu ada kejadian, dia sakit. Nabi Yesaya dapat firman, dapat hikmat dari Tuhan, Hiskia ini bakal mati, umurnya tidak bakal panjang lagi, kasih tahu dia. Dan ketika si Hiskia mendengar itu dari Nabi Yesaya, dia berdoa, memohon supaya, Tuhan, kasihanilah aku, aku telah hidup benar, aku telah hidup baik, dan menyenangkan hatimu, tidak berbuat dosa, tolong berikanlah aku hidup lebih lagi, sambil menangis. Dan ketika Hiskia berdoa demikian, ada jawaban Tuhan di sebelah, demi Daud, Raja Asyur, maka Yerusalem tidak akan hancur. Oh, ini kebalik, teman-teman. Aku tadi copy paste, copy paste slide, ini kebalik. Ini jawaban Tuhan untuk yang tadi, yang Yerusalem tidak akan dihancurkan oleh San Rehib. Pasukan San Rehib meninggal. Ya, ini yang tadi seharusnya. Nah, tapi kalau jawaban doa Hiskia yang minta disembuhin, apa? Tuhan berbelas kasihan, dan Tuhan menambahkan umur Hiskia 15 tahun. Karena Tuhan melihat bahwa Hiskia hidupnya taat, hidupnya benar, berkenan di hadapan Tuhan. pertanyaannya sekarang teman-teman mau nggak tuh dapat berkat dari Tuhan? Mau nggak dapat umur panjang dari Tuhan? Hidup yang sehat, hidup yang baik. Jadilah taat, jadilah percaya seperti Hiskia. Ini, ya ini kebalik. Itu jawaban Tuhan yang di sebelah kanan untuk jawaban yang tadi. Ini yang kasus, ini yang tadi juga, ini kebalik. Kita lanjut aja. ini peristiwa yang terakhir. Ini peristiwa terakhir di kitab Dua Raja-Raja bab 20. Waktu itu, Hiskia sudah sembuh, lalu Hiskia datang ke kedatangan utusan dari Babel. Babel ini apa? Babel ini adalah ancaman baru, kerajaan baru, yang kuat, yang bukan lagi dari, yang kuat jadi bukan asyur lagi, tapi Babel. Raja Babel datang damai. Dia bawa hadiah, lalu dia cuma mau untuk ngobrol-ngobrol sama Raja Hiskia. Di sini, nggak terjadi hal yang aneh. Raja Hiskia hanya ngajak orang Babel tersebut untuk keliling di kerajaannya. Tapi, Yesaya melihat, kamu ngapain? Ini aku habis jalan-jalan nih sama utusan Babel untuk ngelihat-ngelihat kekayaanku. Kata kuncinya di situ. Kekayaanku. Hiskia hidupnya sudah dapat berkat dari Tuhan, umur panjang mengalami godaan. Dia mulai lupakan Tuhan, dia mulai terikat sama harta dan kehidupan kenyamanannya sebagai seorang Raja. Dia mulai merasa harta, jabatan, tahta yang dia miliki saat ini, itu memang prestisnya dia. Emang hal yang bisa dia abuse, yang bisa dia pamerin. Dan dia pamerkan itu kepada utusan Babel. Lalu Yesaya menegur dia. Kamu, karena kamu sikapnya seperti itu, Tuhan tidak berkenan, Hiskia. Jadi nanti kedepannya, harta-hartamu ini bisa akan menjatuhkan keturunanmu, katanya. Kurang lebih begitu. Dan Hiskia di jawaban terakhirnya apa yang bikin saya kaget? Yang awalnya ini adalah Raja yang begitu keren dan berkenan. Di akhir, jawabannya adalah kepada Yesaya, terpujilah firman Tuhan kalau Tuhan berkenan seperti itu. Ini pakai bahasa saya sendiri ya. Intinya dia ngomong gitu, terpujilah firman Tuhan. Kalau mau demikian, terjadilah demikian. Tetapi yang penting, saat saya hidup, hidup saya nyaman. Hidup saya tidak ada masalah. Berakhir di situ cerita Hiskia. Di akhir situ, singkat cerita, dia meninggal, anaknya, menggantikan dia sebagai Raja. Teman-teman, di penghujung pewartaan ini, saya mau ngomong, kamu mungkin dulu pernah berdosa. Kamu mungkin kemudian pernah kenal Tuhan, kenal PD, Ima Godei misalnya. Kamu bertobat. Kamu belajar untuk menjadi taat. Kamu belajar untuk punya iman sama Tuhan. Dan banyak berkat Tuhan datang dalam hidupmu. Masalah, mungkin yang sulit, tiba-tiba ada penyelenggaraan Tuhan. Atau, ada hal-hal lain yang terjadi dalam hidupmu yang kamu rasakan itu dari Tuhan. Tapi, kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak menjaga diri kita, menjaga iman kita, seperti Raja Hiskia, kamu punya berkat dari Tuhan, kamu tiba-tiba punya pekerjaan yang gajinya besar sekalipun, punya posisi yang bagus, dan sebagainya, tapi kamu mulai tidak taat lagi sama Tuhan, kamu mulai mulai melakukan dosa dan tidak mengikuti perintah Tuhan, hati-hati, kamu bisa jatuh. Sama seperti Raja Hiskia. Tuhan izinkan, ada ini di dalam dua tawarik, dalam dua tawarik 32, seperti tercantum di slide, Tuhan izinkan Hiskia diuji dari peristiwa ini. Tuhan ingin lihat apakah Hiskia masih akan tetap menyenangkan hati Tuhan, dan sadar dia berdosa, atau enggak. Sayangnya Hiskia tidak sadar. Tetapi, Tuhan itu memang mengaha adil dan baik, karena Hiskia sepanjang pemerintahannya banyak sekali melakukan kebaikan, khususnya membuat bangsa Israel, yang tadi menyembah berhala, kembali beribadah pada Tuhan Yahweh, tetap ada berkat buat Hiskia. Walaupun keturunan selanjutnya, Tuhan memang mengambil harta Hiskia, karena Hiskia sendiri yang membuat dosa, membuat murka Tuhan. Lanjut. Teman-teman, sudah selesai. Tapi sekarang, Drew, apa kaitannya kita belajar Hiskia ini dengan hidup kita saat ini sih? Itu kan kisah zaman dulu ya. Kisah Raja pada waktu itu, bukan pada zaman sekarang. Apa kaitannya? Sebenarnya, kaitannya sama seperti yang di slide ini sih, teman-teman. Saya langsung buka slide ini aja buat mengingatkan teman-teman. Kenapa sih teman-teman mau datang ke PD? Kenapa sih teman-teman mau dengar firman Tuhan dan pujian penyembahan? Kadang-kadang kan isinya sebenarnya sama aja. Kembali lagi kamu harus beriman. Kembali lagi harus percaya sama Tuhan. Kembali lagi kamu harus berdoa, baca firman, ke gereja, dan seterusnya. Dan seterusnya. Karena tadi saya senang sama Brother Adi ketika dia lagi praise and worship, dia sempat ngomong bahwa siapa yang lupa bersyukur. Kurang lebih kata-katanya seperti itu. Kebanyakan dari kita dalam hidup ini ketika ada masalah, ketika kita lagi mulai runtuh lagi, ada cobaan datang, tiba-tiba kita putus sama pacar kita, tiba-tiba kita di kantor, kita dimarahin, tiba-tiba kita ditusuk dari belakang sama teman sendiri, tiba-tiba pekerjaan yang kita idam-idamkan kita nggak dapat, ketika kita udah kerja sekian tahun, gajinya nggak naik-naik. Tiap hari, tiap jam, masalah bisa terjadi dalam hidup kita. Tidak terlepas dari hidupku juga loh. Saat ini saya ada masalah, ada juga. Dan inilah serunya jadi anak-anak Tuhan yang mau untuk berkomunitas, untuk datang ke PD salah satunya. terus belajar firman Tuhan dan berdoa sama-sama. Kita ketika lagi menghadapi masalah, lagi mulai goyah nih, kita akan seperti di ayat kelima ini. Kita punya iman yang diperkuat gitu loh. Saya juga di dalam komunitas, di dalam kampus ministry, kadang-kadang saya satu minggu pertemuan itu seminggu sekali kan kalau di kampus ministry. Terkadang-kadang saya ada satu sisi seminggu itu kerja kan di kantor ataupun di rumah. Saya kerja masalah silih berganti entah di rumah, entah di kantor, entah dengan pasangan, dan sebagainya. Ada aja masalah. Ada aja orang yang menguji kesabaran saya, yang bikin saya mau marah. Tapi ketika saya datang ke pertemuan CM, walaupun saya datang dalam keadaan berdosa, iman saya diperteguh loh. Dengan pujian penyembahan, dengan rapat, dengan pengajaran, dan sebagainya. Jadi semakin kita ikut kegiatan-kegiatan yang mendekatkan diri dengan Tuhan, iman kita diperteguh sebenarnya. So teman-teman, saya senang banget nih. Weekend kayak gini, sore-sore mungkin bisa untuk lakukan hal lain. Tapi mau untuk sama-sama belajar firman Tuhan sama-sama di sini, belajar dari Hiskia khususnya hari ini, untuk memperteguh iman. Dan yang kedua adalah pesan yang sangat kuat dari Raja Hiskia adalah kepatuhan. Ketika ia patuh, berkat ada pada dirinya. Perlindungan Tuhan ada sama dia. Tapi ketika dia nggak patuh, mulai deh. kejatuhan terjadi pada generasi selanjutnya, pada keturunan di bawahnya. Saya sering, ini mungkin sedikit sharing penutup, saya juga sering terkadang jujur, dosa yang paling mengikat saya saat ini adalah kemarahan. Saya begitu sulit untuk mengampuni orang lain. Jadi teman-teman, ketika nanti suatu saat nanti teman-teman merasa jatuh dalam dosa, jangan khawatir gitu loh. Itu manusiawi biasa. seorang pewarta, seorang pelayan, tim Imago Dei pun tidak ada yang kudus 100% seperti malaikat. Kita masih punya perjuangan masing-masing. Saya pun demikian. Dan banyak orang. Romo pun demikian. Dan saya tergoda oleh dendam, oleh kemarahan. Itu dosa yang masih saya harus terus berjuang, harus saya serahkan kepada Tuhan. Sangat sulit. Dan ketika Tuhan minta peraturan di Injil, teman-teman pasti sering dengar ya, ketika engkau ditampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Ketika orang mengambil bajumu, berikanlah jubahmu. Ketika orang mengajakmu berjalan satu mil, berjalanlah bersamanya dua mil. Kalau ada orang yang menyakiti kamu, ampunilah. Something like that. Pokoknya di Matius ada. Gitu. Ini perintah Tuhan yang sangat sulit saya lakukan. Sangat-sangat-sangat sulit. Minggu lalu, sebulan lalu, saya ditonjok dan berdarah. Bibir saya ini ada luka, harusnya dijahit, tapi nggak dijahit. Saya tidak bersalah, saya hampir ditabrak di jalan, saya kendarain motor, lalu orang itu marah, nyamperin saya, saya menjawab dengan sopan, dia nggak terima, dan dia tonjok saya. Betapa saya dendam, betapa saya marah terhadap orang itu, saya berusaha untuk menjawab dengan sopan. Saya bilang, Anda hampir menabrak saya, tapi dia tonjok saya tiga kali sampai berdarah. Waktu itu saya marah banget, tapi entah bagaimana Tuhan menolong saya untuk saya tetap bersabar dan tidak membalas memukul. Tapi sampai hari ini untuk mengampuni orang ini, saya berjuang loh teman-teman. Orang itu saya nggak tahu kemana. Mungkin dia masih berlalu lalang di sini, saya nggak tahu. Ada lagi masalah dengan papa saya. Saya nggak mudah untuk mengampuni dia, karena dia begitu keras, begitu memaksakan kendak. Dan mungkin teman-teman juga mengalami orang tua yang seperti ini. Tapi karena saya mau untuk obidien, karena saya ingin mau untuk ikut Tuhan, ya saya harus coba untuk ikutin perintahnya. Kalau Tuhan Yesus minta saya untuk mengampuni, saya harus belajar. Karena kalau saya nggak mau belajar untuk mengampuni orang lain, ya saya nggak akan mendapat perlindungan Tuhan. Tuhan nggak akan berkenan pada saya. Kalaupun berkenan, hanya setengah-setengah mungkin. Gitu. So, it's just that simple sebenarnya. Teman-teman, tema hari ini mengingatkan itu. Terus beriman, dan terus untuk belajar firman Tuhan. Pulang dari sini, baca firman, jangan kendor, kenalin. Tuhan tuh ngomong apa sih di Injil, di perjanjian lama, walaupun kita nggak ngerti, cari tahu aja, baca aja. Tuhan tuh ngajarin kita untuk apa sih? Oh, untuk ngampuni. Oh, untuk berbuat baik. Oh, untuk menolong orang yang kesusahan. Pelajarin itu, dan lakukanlah itu. Taatlah dengan itu, maka kita akan mendapatkan hidup yang penuh berkat dari Tuhan. Saya ngomong berkat itu apa? Artinya, kalaupun saat ini, besok, minggu depan, bulan depan, atau entah kapan kita meninggal, kamu sudah mendapatkan hatinya Tuhan. Kamu sudah akan mendapatkan keselamatan kerajaan surga. Kamu akan diangkat naik ke surga. Tapi dalam hidup, selama kamu hidup, itu kan kalau tadi kamu meninggal, kamu akan diangkat ke surga. Tapi kalau kamu meninggal, apa yang akan terjadi? Kalau kamu hidup, sorry. Kalau kamu hidup, apa yang akan terjadi? Saya nggak bisa bilang, kamu akan kaya, kamu akan dapat pacar segera, kalau lagi cari sekarang. Itu saya aja butuh waktu lama untuk mendapatkannya. Lalu, saya nggak bilang, kamu akan dapat pekerjaan yang terbaik, mungkin pekerjaan yang cukup. Saya nggak bilang, kamu akan dapat gaji yang bagus. Saya nggak bilang, kalau ada yang di sini kuliah, kamu kuliahnya pasti dapat nilainya A+. No. Tapi kamu akan mendapatkan penyertaan Tuhan, dan berkat Tuhan dengan cara yang mungkin kita tidak pernah pikirkan. Apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah muncul di dalam hati, itulah yang Tuhan sediakan bagimu. Teman-teman, sudah selesai. Jadi itu materi tentang Raja Hiskia. Kalau saya boleh summary singkat, Raja Hiskia adalah raja yang membawa perubahan bagi bangsa Israel, mempertobatkan umat-umat di sana, yang tadi menyembah berhala, untuk kembali menyembah Allah Yahweh. Yang membuat orang-orang untuk bertobat. Ciri khas dia, yang membuat dia sangat disukai Tuhan, adalah dalam dua raja-raja, bab 18 ayat 5 dan 7. Ia percaya pada Tuhan, dan ia berpaut pada Tuhan. Maka dari situ Tuhan menyertai dia. So, teman-teman Ima Gode, teruslah punya iman yang kuat. Teruslah belajar firman Tuhan, dan taat sama ajaran-ajaran Tuhan. Jangan sampai mendukakan hati Tuhan, sehingga kamu akan dapat berkat, dari satu kemuliaan, kepada kemuliaan yang lain. Saya akan tutup dengan doa sebentar, untuk teman-teman, sebelum saya kembalikan, kepada teman-teman tim. Begitukan ya Mira ya, atau langsung ke Mira Mita aja. Apa saya boleh doa dulu? Boleh doa dulu kok. Boleh doa dulu ya, sebentar ya. Thank you. Pas ya waktunya ya. Oke. Demi nama Bapak, Putra, dan Ruh Kudus. Amin. Segala puji, syukur bagimu, kutinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, segala puji, syukur bagimu. Kutinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji, hormat, dan syukur Tuhan, kami ingin angkat kepadamu, karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Tuhan, apapun keadaan kami saat ini, teman-teman dari Imago Day, mungkin ada yang sedang berbeban perat, sedang capek, sedang ada masalah, saya nggak tahu Tuhan. Dan mungkin ada yang datang ke tempat ini dengan keadaan yang semangatnya patah, Tuhan, yang butuh pertolongan daripadamu. Tuhan Yesus, Engkau yang memanggil setiap teman-teman di tempat ini untuk hadir, hamba percaya tidak ada sesuatu yang kebetulan. Mereka Engkau ajak untuk bertemu, bersekutu bersama-sama, berdoa dan mendengar firman Tuhan sore hari ini. Hamba ingin berdoa bagi segenap tim maupun teman-teman di Imago Day. Semoga kiranya Tuhan, melalui pengalaman, melalui kisah Raja Hiskia, teman-teman Imago Day seluruhnya, dapat semakin kuat imannya, dan mau untuk belajar firman Tuhan, dan mau untuk mengikuti firman-firman-Mu. Tuhan, memang firman Tuhan, ada yang enak untuk didengar, dan ada yang tidak enak untuk didengar. Mungkin salah satunya adalah, kami harus mengampuni orang yang melukai kami. Mungkin kami juga harus untuk sering mendengar firman Tuhan yang ngomongnya soal, yang mau ikut Yesus harus menyangkal diri, harus pikul salib, dan ikut Tuhan. Kadang ada firman Tuhan yang seperti itu, yang enak. Tapi Tuhan Yesus, semoga dari pengalaman Raja Hiskia, kami semua mau belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia, yang tidak mendukakan hatimu. Karena kami tahu Tuhan, ketika ikut Tuhan, kami akan diberkati, kami akan dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Jangan biarkan kami tergoda seperti Raja Hiskia di akhir, yang dia mulai untuk menjauh dan tidak mau mendekatkan diri dengan firman Tuhan, yang tidak mau menjalankan ketentuanmu Tuhan. Sehingga ia mulai jatuh dan mulai tergoda untuk materialisme dan menganggap semua yang ia miliki di bumi adalah karena hasil usaha dirinya dan bukan karena tangan Tuhan. Terakhir, Tuhan, aku ingin berdoa, semoga setiap masalah, setiap hambatan yang teman-teman imagodai sedang alami saat ini, kalau mereka sungguh butuh penguatan iman daripadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kiranya roh kudusmu mengalir saat ini, memenuhi setiap hati mereka dengan rasa damai. Perbaharulah hati mereka, iman mereka Tuhan, sehingga penuh harapan kepadamu. Mereka bisa melihat bahwa masalah yang mereka hadapi ini tidaklah lebih besar daripada Allah yang berjalan bersama dengan mereka. Tuhan Yesus kami percaya, kami sungguh mau imani, bahwa Engkau lebih besar dari segala perkara, daripada segala masalah yang ada dalam hidup kami. Jangan biarkan Iblis menggoda pikiran kami, berpikir bahwa Allah kami tidak sanggup untuk menghibur kami, tidak sanggup untuk menolong kami. Engkau yang paling mengerti kami, bahkan lebih mengerti kami daripada diri kami sendiri, mengerti diriku. Inilah setiap doa kami, Tuhan, sebentar kami hendak melanjutkan aktivitas kami, sertailah kami, berkatilah kami selalu agar kami menyenangkan hatimu. Kemuliaan bagi nama Allah Bapak, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapak, Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you, teman-teman. Saya kembalikan ke teman-teman tim PD Imago Day.